Kita akan langsung mencari tahu, saya langsung ingin bertanya ke Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, delapan jalan perubahan. Ini orang-orang banyak mencari tahu perubahan ini apakah dari yang tadinya hitam menjadi putih, menjadi berubah sama sekali, atau seperti apa persisnya dalam visi ekonominya, Pak Sudirman? Iya, terima kasih. Jadi, pada waktu proses menyusun visi-misi itu, Pak Anies memberikan satu direction atau arah bahwa buatlah empat lajur matrik. Lajur pertama adalah kebijakan atau program yang sudah baik dan harus dilanjutkan. Yang kedua adalah yang perlu perbaikan. Yang ketiga, yang memang memerlukan koreksi cukup mendasar. Dan yang keempat adalah tawaran kita yang baru. Nah, ini menjelaskan bahwa yang namanya perubahan itu bukan berarti yang sekarang dibongkar atau ditinggalkan. Di romak total, bukan begitu ya. Tapi, perbaikan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata yang punya konotasi baik, konotasi positif. Artinya bisa penyempurnaan, bisa perbaikan inkremental, bisa perbaikan mendasar. Nah, karena itu kalau dilihat tadi rumusan visi-misinya, betul-betul orientasi kita itu ingin menghadirkan kebaruan. Apa sih masalah paling mendasar dari kita? Semua bicara mengenai keadilan. Dan itu sering diucapkan oleh Pak Anies Momen, Pak Mohamin. Keadilan itu memang rasa. Tapi yang menimbulkan adalah soal kehidupan ekonomi, soal penegakan hukum, soal perlakuan yang setara, soal kebebasan berbicara. Itu mewarnai semuanya dan kalau dalam urusan ekonomi, maka kita ingin betul-betul mengangkat yang 40% paling bawah. Karena itu kalau dilihat 8 jalan itu, kita punya 4 kategori perhatian tuh. Satu, perhatian pada manusia. Artinya harus sehat, harus berdaya, harus terdas gitu. Yang kedua, perhatian pada ruang hidup, pada lingkungan ya, pada ekologi. Yang ketiga, perhatian pada hubungan antar manusia, sosial, kohesian, segala macam. Dan yang keempat adalah soal institusi, termasuk di dalamnya ada bagaimana peran kita dalam peran-peran global dan juga geopolitik. Baik, Pak Sudirman berarti dari sekian misi ya, yang akan diusahakan kalau nanti terpilih, untuk tercapai itu misi yang mana, yang paling prioritas dari sekian misi itu? Kalau 8 misi itu kan sebetulnya cakupannya komprehensif. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang satu, yang penting. Jadi tadi aspek ekonominya ada, aspek hukum ada, aspek budaya juga ada, sampai pada aspek yang kaitannya dengan pertahanan, keamanan, dan peran global kita. Jadi semuanya baik, semuanya penting maksud saya. Tinggal nanti portfolio itu ditata bagaimana dalam pekerjaan ke depan. Terima kasih, Pak Sudirman. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.